Ini juga ada salah satu leak, ada masalah di coinbase pricingnya, jadi mereka bisa akalin harga si coinbase itu ya, dia di price 290, harusnya dia 2,90, ini salah koma. Jadi mereka dapat itu ya, dapat exploit price bug dan begitu dia lihat ya, maksudnya wah bisa naik gitu, ditarik baru transfer ke rekeningnya, ini pernah kejadian ya, di salah satu financial institution, jadi misalnya kalian gajian misalnya 50 juta gitu ya, tiba-tiba nambah 1 nol dari belakang, 500 juta ya kan. Nah itu ada mis pricing kan, salah price nya, kalian ambil duitnya, kalian transfer ke bank kalian ya, tetap itu maksudnya kalian bisa ambil 500 juta nya masukin ke bank kalian, tapi begitu itu ketangkap ya itu kena, kena itu lah, kena rules apa namanya, policy compliance rules gitu ya. Jadi, it's numbers game ya, jadi numbers nya berantakan komanya, malah finance ya, bisa berantakan. Jadi, kayak gini ya, maksudnya hal yang kayak sepele gitu ya, maksudnya kayak tipe data, double gitu ya, tapi bisa salah precision dan lain-lain-lain. And that's totally something that interesting to see, but the impact is quite huge gitu, karena bisa, ya coinbase nya lah yang rugi kan, sama kalau misalnya sesuatu financial institution melakukan kesalahan yang sama. Nah, jadi ini gak tau ya, maksudnya kesalahannya dari developer kah, dari equality assurance nya kah, dari yang lain kah, tapi hopefully there's something like this is like, di content di dalam satu wadah lah ya, maksudnya, jangan sampai merembes kemana-mana, dan maksudnya harus ada kayak LRE detection gitu kan, terus history risk monitoring, anomali gitu ya. Jadi, gak, gak maksudnya, even pun that's happen, ya maksudnya ya, just take a precaution ya, maksudnya ada step-step nya gitu, karena kalau misalnya di banking itu ada risk management kan sebenarnya, jadi gak se-loose ini gitu, maksudnya, seriously, it's like 290 dolar dari 2,9 dolar, maksudnya that's huge gitu ya kan, bukan hanya satu di belakang koma gitu, 2, jadi hopefully exchange di Indonesia, nah do it the same mistake, ya mudah-mudahan bagus lah quality assurance nya, jadi kalau gak, malu juga kita nanti ya, oke thank you, see you next time.